Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah langsung saja Kita simak kajian dari Cak Nun Dan juga Buya Ar-Razi Hasim Mengenai Nur Muhammad Baiklah supaya lebih jelas Dan kita mendapatkan pencerahan Mengenai Nur Muhammad Yuk segera kita simak video berikut ini Nyebul terus jadi cahaya Cahaya itu kita kena dengan Nur Muhammad Kemudian dia Menjadi kabut yang berputar-putar Dengan speed yang sangat tinggi Tapi tidak bertabrakan Gimana sel-sel Anda mengandung Partikel-partikel sangat kecil Yang mungkin berjuta-juta Tapi dia kaos tapi tidak pernah tabrakan Dia Perjalanannya sangat cepat Partikel terkecil dari dalam tubuh Tapi tidak pernah terhadapkan Dan selalu Ada pengaturan yang luar biasa canggih Dari Allah Bahwa sel ini ketemu ini Ketemu ini ketemu ini Tanpa pernah ada tabrakan Tanpa pernah ada keliruan Nek ketemu iki tadi Balung Nek ketemu iki tadi rambut Ketemu iki tadi daging Ketemu iki tadi cairan Dan seterusnya Itu Allah mengatur Sedemikian rupa Dasarnya Nah Kemudian karena Jepang Allah cahaya itu Menjadi alam semesta Menjadi kumbaran planet-planet Hambaran galaksi Pernova dan apapun Tata surya Dan apapun saja Kemudian Allah Berpikir bahwa Dia butuh Asisten untuk mengurusi Alam semesta itu Maka Allah menciptakan Malaikat yang juga diambil Dari cahayanya sendiri Kemudian Dicertakanlah Malaikat Nah Asas penciptaan Malaikat ini Dalam Ijetiat saya Asasnya adalah Kepatuan Ketaatan Tapi itu kan Masih belum ada Dialektika Jadi pokoknya Gus Jawa Sakkarab-karab BDW KB sindikai itu Ditaat Sebagaimana Seorang penyair Menciptakan kata-kata Dan susunannya Dan Nggak boleh Puisinya merubah dirinya sendiri Karena dia Sangat tergantung Kepada penciptanya Kepada penyairnya Jadi Kita citaan Allah Maka kita jangan Ngatur diri kita sendiri Kita harus ikut Aturan Allah Yang bikin Karena tidak ada dinamika Maka Allah terus punya ide Menciptakan jin Jin ini Dicertakan Merupakan Polarisasi Dari Asas yang pertama Nah asas pertama adalah Kebatuan Maka asas yang Berlawan Kebatuan apa Kebebasan Atau kemerdekaan Jadi jin itu Dicertakan Ketika Allah Menggagas Kemerdekaan Meskipun semuanya Tetap Dilingkup Dilembung Kekuasaannya Allah S.W.T Jin dicertakan Dengan asas Kemerdekaan Sehingga bentuknya pun Merdeka Bentuknya pun Tidak ada regulasi Kalau anda kan Nek 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 Jin ini So Awai Semua tangan Dawa banget Apa Apa Awai Jirik Barangnya Dawa Akhirnya Di Ulet-ulet Di Hubung-hubungi Sampai turutnya Tapi Di antara Jin itu Karena Allah Selalu Menciptakan Keragaman Yang Cipta Seluragam Sehingga Tidak Mungkin Ada Mustafa Seri 2 Hanya Ada Satu Dan Kalau Mustafa Itu Mustafa Tidak Bisa Digantikan Siapapun Saja Mungkin Di kalangan Jin pun Tidak Ada Jenis Seperti Nah Jin itu Ragamnya Luar biasa Kalau manusia Sampai Keregulasi Nah Di antara Mereka Ada yang Jenius Maka Berpikirnya Seperti Malaikat Dan Kemudian Dia Melakukan Transmigrasi Ke Dunia Malaikat Jadi Dia Punya Jenisitas Dan Keistimewaan Rohani Dan Akuliah Untuk Berperan Seperti Malaikat Dan Jadilah Dia Malaikat Yang Jabatannya Adalahkan Julesan Nasup Di Dalam Drama Filman Iblis Yang Pernas Dikin Dan Tulisan Pendaharawan Surga Nah Ini Adalah Dia Disana Ternyata Si Jin Ini Kemudian Menjadi Malaikat Sangat Senior Jadi Kalau Jin Itu Bukan Malaikat Pasti Tapi Jin Yang Berperan Malaikat Dia Kemudian Lebih Maju Daripada Malaikat Itu Sama Dengan Kalau Anda Merantau Anda Lebih Maju Dari Orang Sempat Kalau Ada Cina Berantau Kejawa Berarti Jin Akan Lebih Maju Daripada Orang Setempat Tungga Demikian Juga Jin Imigrasi Ke Dunia Malaikat Jin Di Jibril Itu Junior Iblis Meskipun Ketika Itu Belum Disebut Iblis Melakukan Kerusakan 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 Di Bumi Dan Menumbahkan Darah Terengah Power Nah Wacana Mengenai Jin Jin Mayoritas Ini Yang Kemudian Kelak Ketika Allah Membuat Adam Dijadikan Wacana Untuk Membantah Untuk Mencoba Mempertanyakan Kenapa Allah Bikin Adam Karena Setelah Anak Anak Turunan Jin Yang Rusak Bum Jernih Bani Jan Bani Jan Jan Itu Adalah Jan Itu Jamaat Dari Jin Banu Itu Dari Kata Bin Atau Bani Bani Dahlan Atau Anda Bani Siapa Kalau Pak Kata Menjadi Bani Kalau Tidak Pak Kata Jepan Menjadi Banu Banu Bani Israel Bani Soekarno Mereka Itu Bani Saya Ini Bani Muhammad Muhammad Arab Muhammad Nturo Muhammad Jembang Bani Asim Ini Bani Asim 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 Arab Bani Nabi Nabi Ketak Gede Ketak 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 Terus digayai kebebasan Terus rusak apa Maka Allah menciptakan Adam Dan Adam dicertakan Tidak dengan disebut namanya Atau jenisnya sebagai manusia Yang disebut adalah fungsinya Yaitu khalifah Maka Allah mengatakan Ini jahilun fil adli khalifah Khalifah itu bukan namanya Tapi fungsinya Jadi Allah tidak mengatakan Ini khaliku Adam Tapi ini jahilun fil adli khalifah Bukan ini Khalikun fil adli Adam Jadi informasi ini sangat mengandung Sangat Sangat membutuhkan analisis Yang disebut bukan nama Adam Bukan manusia Tapi khalifahnya Kedua Tidak di Jupiter Tidak disama Berarti masalah utama di Di bumi adalah masalah tanah Maka kemarin saya minta kepada teman-teman Simbol Makyah Untuk mencoba Menganalisis dan meneliti Status tanah di kabupaten masing-masing Apa di Malang Di Gersik Di Lamongan Dan itu tanah siapa Jogja kan juga sedang ramai mengenai hak milik tanah kan Dan seterusnya Dan kalau tidak mau belajar kepada sejarah yang panjang Maka kita akan menjadi sok kritis dan sok Sok demokrasi tanpa meneliti persoalan Jadi urusan utama kita adalah urusan tanah Karena Ada karena khalifah diciptakan untuk mengelola bumi Mengelola bumi itu Jadi khalifah itu adalah pengelola Bentuknya monggo Monggo sudah dikasih akal Boleh kerajaan Boleh republik Boleh negara Boleh bersama amuran Boleh kerajaan Boleh apapun saja monggo Yang penting outputnya adalah Keadilan sosial bagi seluruh dunia Indonesia Jadi Indonesia ini jangan anti khilafah Gini loh kalimatnya Indonesia adalah salah satu bentuk khilafah Bok ngomong enuh Jangan anti khilafah Salah-salah Pancasila itu Berkentangan dengan khilafah Karena khilafah itu adalah Bagaimana kamu handling Mengelola bumi ini Dengan penghuninya dan alamnya Kamu kelola sedangkan rupa Bentuknya monggo Arab tribe saja Suku-suku saja Atau Memajan pindah-pindah Masyarakat Anda dari hutan ke hutan Atau negara Atau apapun saja monggo Tapi pokoknya Anda mengelola Dengan tujuan untuk Rahmatan lil alamin itu Nama dunia alamin itu berarti kan Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia Salah satu dimensinya Nah teman sekalian Dari Itu semua berarti Anda harus tahu bahwa Tugasnya Adam dan kita semua Anak turunnya adalah Selalu Berupaya untuk berpikir Dan menemukan cara Untuk menyeimbangkan segala sesuatu Menyeimbangkan dirimu sendiri Hatimu Pikiranmu Antara hati dan pikiran Jiwamu Mentalmu Apapun saja Kamu seimbangkan Demikian juga Kamu menilai Indonesia Menilai masyarakat Menilai umat Islam Atau apapun Anda harus lihat Keseimbangan Nomor satu Misalnya Keseimbangan antara Kualitas dan Kuantitas Keseimbangan antara Sariah dan hakikat Bisa juga Keseimbangan antara Kaya dan miskin Keseimbangan antara Kelas Keseimbangan itu Begitu kompleks Begitu banyak yang harus Kita seimbangkan Jadi tugas Adam dan kita semua Adalah makhluk Sebagai makhluk Penyeimbang Allah sudah menyalakan bahwa Dan yang Memegang Tiang Yang menjaga Tiang keseimbangan Itu adalah Anak Adam Sama kita Jadi sekarang Kemana-mana Ingat soal keseimbangan Apa sebabnya Anda tahan Berjam-jam Sada jam 3 Disini Karena Anda berada Ini sadang yang ngomong Pada saya pada suatu hari Lupa berapa Kenapa namanya Tahan sampai pagi Karena mereka berada Dalam posisi Berada dalam Keseimbangan jiwa Antara apa Dan apa Antara macam-macam Faktor Pokoknya Anda berada Pada titik imbang Maka Anda bisa Nekku yang lunggung ini Kira-kira Berapa tahan Berapa lama tahan Nekku yang lunggung ini Kira-kira Kita berada pada titik imbang Secara jiwa Raga Rokhani Mental Intelektual Segala macam Kultural Anda berada pada Titik imbang Antara semua faktor Yang ada dalam diri kita Itu yang menjadikan kita Bisa hidup lebih lama Dan tahan Untuk mengalami Kibur Lebih Punya stamina Dan harus Berkata Berkata Sayyiduna Anas Radhiallahu ta'ala anhu Nabi Muhammad itu Pernah tidur Di rumahku Lalu ibuku Ummu Sulaim Melihat-lihat Nabi Keringat beliau Terlihat sedang Bercucuran Saat tidur Maka Ummu Sulaim Mengambil kain Yang bisa menyerap Keringat Lalu dia tampung Di satu bejana kecil Setelah penuh Bejana kecil itu Nabi Yunamu Muhammad S.A.W bangun Sebenarnya beliau itu Pura-pura tidur Kan beliau ini Matanya tidur Kolbunya Tidak tidur Hadisnya sahih Lalu Nabi bertanya Wahai Ummu Sulaim Apa-apaan ini Nabi pura-pura Nanya Nabi pengen Crusting Untuk apa Umatnya Ngambil Keringatnya Ini Omah sebelah Dianggap Mushrik ini Tabarruk Tau tabarruk Tabarraka Ya tabarraku Tabarrukan Wah Kita belajar Tasrib ya Kalau tidak jadi sarap Tau sarap Jadi orang Kalau tidak belajar Tasrib itu Sarap Apa kata Ummu Sulaim Wahai Baginda Rasulullah Aku mengambil Keringatmu Untuk dijadikan Wawangian Di rumah kami Sallallahu Alayhi Wassalam Percaya Enggak Keringat Nabi itu Harum Bahkan Lebih harum Daripada Bidadari Percaya Enggak Dalam kitab Al-Khasa'is Al-Kubra Yang ditulis Oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Faqih Al-Mujithahid Mutlaq Al-Suyuti Imam Judul kitabnya apa Al-Khasa'is Al-Kubra Ditulis disitu Surga Tidaklah dibuka Kecuali dengan Tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pepohonan di surga Bertuliskan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan lehernya Bidadari Yang bening Dan cantik itu Terpancar Nur Nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Bidadari Dalam hadis Imam Muslim Lau bazakat Ila dunia Seandainya Bidadari Meludah Ke bumi Ke dunia Muli'at Al-Ardu Itura Maka bumi Akan dipenuhi Oleh Bau harum Semerbak Lebih harum Daripada Kesturi Dan misik Kalau keringat Nabi Kira-kira Bidadari Cuma Karena ada Nur Muhammad Di tenggorokannya Itu Meludah Dumi Bumi ini Jadi harum Kira-kira Kalau keringat Nabi Jatuh ke bumi Bagaimana Ada yang Lebih harum Dari keringat Nabi Sallallahu Alaihi Salam Tentu Tidak ada Maka Nabi ini Hubbiba Ilehi Thalasa Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam Rasulullah Jika jalan Di satu tempat Beberapa menit Setelahnya Tempat itu Masih terasa Harum Tercium Harum Semerbak Sallallahu Alaihi Wassalam Beliau Jika jalan Kakinya Menancap Ke bumi Seakan-akan Beliau ini Orang yang Tidak pernah Ragu Beda Sallallahu Alaihi Kalau jalan Malas Malas Hidup Santai Malas Ada pantak Cerah Kalau Nabi Jalannya Nancam Jalan Itu Ada Spiritnya Tidak Hanya Jalan-jalan Doang Imam Ibn Mubarak Mengatakan Dalam Kitab Az-Zuhud Apabila Seorang Mu'min Berjalan Ke Masjid Maka Bumi Yang Dipijaknya Berbangga Dan Mengatakan Kepada Bumi Di sampingnya Tanah Di sampingnya Wahai Tanah Di sampingku Saksikan Aku Diinjak Oleh Hamba Allah Mu'min Yang Sedang Berjalan Ke Masjid Malam Ini Sudah Banyak Sekali Tanah Tanah Yang Senang Berbangga Mereka Mengatakan Kepada Yang Di sampingnya Ada Orang Jalan Kemulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kira-kira Kalau Nabinya Orang Beriman Jalan Di suatu Tanah Tanahnya Bilang Apa Dia mau Bilang Apa Kira-kira Mungkin Kalau dia Bisa teriak Dia teriak Wahai Alam Saksikan Saksikan Kami Diinjak Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Oleh Karena Itu Turbatul Madinah Toyibah Disebut Madinah Itu Negeri Yang Toyib Apa Arti Toyib Di Diberkahi Yang Penuh Kebaikan Kenapa Disitu Ada Bekas Telapak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Oleh Karena Itu Guru Imam Kita Imam Syafi'i Yang Bernama Imam Malik Ibn Anas Tidak Pernah Berani Memakai Sendal Di Kota Madinah Kenapa Ketika Ditanya Oleh Muridnya Wahai Gurunda Imam Muna Malik Engkau Imam Besar Khalifah Pun Cium Tangan Kepadamu Apalagi Cuma Sekedar Amir Kota Kenapa Engkau Tidak Menggunakan Sendal Atau Sepatu Yang Bagus Apa Jawaban Beliau Dimana Malik Ibn Anas Akan Meletakkan Kakinya Menggunakan Sendal Sedangkan Di bawah Bumi Ini Ada Kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Malik Ibn Anas Maka Mazhab Maliki Sampai Sekarang Muncul Dan Salah Satu Buah Dari Mazhab Maliki Itulah Mazhab Syafi'i Jadi Mazhab Kita Ini Dulunya Adalah Mazhab Maliki Kembali Kepada Bidadari Bidadai Surga Apa Yang Muncul Dari Lehernya Bidadai Surga Nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Inilah Yang Akan Jadi Kajian Kita Biasanya Orang Tasik Senangnya Kajian Nur Muhammad Saya Semasa Kecil Bapak Saya Belum Ngerti Kalau Saya Suka Dengan Imam Imam Kiai Kiai Di Sini Mulai Dari Zaman Perjuangan Ada Namanya Kiai Zainal Mustafa Benar Syatariah Iya Benar Syatariah Itu Saya Kagum Sekali Kemudian Saya Dikabarkan Oleh Kawan Kawan Saya Ada Pesantren Tarekat Di Tasik Ada Banyak Ada A B C D Lalu Pendengaran Saya Yang Saya Ingat Cuma Satu Pesantren Abah Ano Seumur Umur Ini Umur Saya Baru Tiga Lima Baru Sampai Di Negeri Tasik Alhamdulillah Rabbil Alamin Semoga Beliau Disana Ikut Meridoi Kita Semua Gak Jauh Dari Sini Ada Syekh Abdul Muhy Pemijahan Bener Di Kampung Kami Di Sumatera Barat Kami Belajar Juga Satu Torikoh Selain Naksabandiyah Dan Kodiriyah Samania Yaitu Torikoh Shattah Riyah Ternyata Kami pun Ketemu Sanat Dengan Syekh Abdul Muhi Pada Imam Abdul Ra'uf As-Singkili Kita Sebut Imam Masa Sebut Syekh Beliau 20 Tahun Lebih Di Madinah Tapi Gak Belagu Gak Pernah Ngomong Orang tua Nabi Di Neraka Sekarang Baru Berapa Tahun Di Madinah Berani Bilang Nabi Orang Tuanya Masuk Neraka Itu Nabi Ngari Nabi Mau Udi Lecek Lecek Itu Orangnya Tapi Sudahlah Mungkin Dia Salah Faham Dengan Satu Hadis Nur Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Banyak Kajian Berhenti Disitu Padahal Sebelum Itu Ada Hambusan Ahmad Dari Manakah Nur Muhammad Ini Belum Dikaji Orang Baru Mengkaji Makhluk Yang Ada Di Alam Semesta Allah Ciptakan Dari Pancaran Nur Sekarang Nur Nur Itu Kan Cahaya Sumbernya Apa Ini Lampu Ada Cahayanya Sumbernya Mana Energi Listrik Apa Itulah Namanya Ahmad Energi Yang Mengalir Itu Namanya Ahmad Maka Memancarlah Dia Menjadi Nur Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Lalu Ahmad Itu Siapa Sehingga Sayyidina Aisyah Yang Di 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 Dalam Dirinya Lebih Dominan Ahmad Ru Apa Kata Dia Ini Mubashirum Bir Rasul Yati Mimbad Bismuhu Ahmad Aku Tugasku Misiku Mubashir Mubashir Coba Di Tasrif Bashara Yubashiru Tabshira Waduh Senang Sekali Kita Banyak Orang Indonesia Bisa Mentasrif Orang Arab Belum Bisa Mentasrif Orang Arab Lahir Betul Bisa Ngomong Arab Tapi Gramatical Arab Belum Tentu Bisa Orang Arab Saudi Kalau Mau Bikin Anaknya Hafal Alfiyah Dikirim Ke Maroko Dikirim Ke Morotania Ngapain Kita Jauh Jauh Kirim Ke Morotania Kita Kirim Ke Tasik Kirim Ke Kampung Kampung Santri Yang Ada Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Saya Takjub Saya Belajar Alfiyah Tapi Tidak Hafal Ini Saya Jujur Tapi Saya Belajar Ujur Rumiyah Lebih Dari Tiga Kali Kualitas Al Al Alhamdul Yang Penting Kan Belajar Gramatikalnya Bukan Hafal Matanya Hafal Alfiyah Tapi Tidak Ngerti Prakteknya Boongan Itu Namanya Yang Penting Ngerti Klu Klu Di Mana Karena Saya Telat Menjadi Santri Jadi Santrinya Setelah Menjadi Mahasiswa Sebelumnya Santri Kalong Tau Santri Kalong Pulangnya Jam Dua Malem Kalong Malem Hari Bener Itu Sejarah Nama Santri Kalong Kalau Santri Kamprah Kalau Santri Apa Lagi Santri Belalang Ada Nggak ada Baik Mubasyir Artinya Aku Membawa Misi Maka Bernamalah Sekarang Orang Nasrani Sekolah Sekolah Misi Dari Kata Tapshir Ya Itu Artinya Bukan Cocok Logi Ya Kalau Enggak Belajar Bahasa Inggris Tapshir Bahasa Inggris Siapa Kata Sayyidina Aisa Ruhullah Aku Akan Mengabarkan Kepada Kalian Kemunculan Nabi Akhir Zaman Ismuhu Ahmad Apa Arti Ismu Ini Jarang Dibahas Orang Ismu Apa Arti Ismu Nama Itu Terjemahan Kan Sudah Saya Bahas Di Kajian Imam Mahdi Tapi Disini Belum Ya Coba Yang Punya Khasyah Imam Al-Bajuri Imam Al-Bajuri Imam Al-Azhar Sheikh Al-Azhar Sanat Kita Kepada Beliau Dari Banyak Jalur Kepada Ulama Ulama Mecca Ulama Ulama Yang Menjadi Guru Guru Kita Di Medina Mereka Nyambung Kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Kepada Osman Dimiyati Osman Dimiyati Kepada Imam Al-Bajuri Dan Ada Jalur Pendeknya Sheikh Yasin Dan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Mereka Dapat Sanat Dari Jalur Yang Lebih Pendek Namanya Imam Al-Akuri Sheikh Al-Akuri Umurnya Ratusan Tahun Maka Jarak Sheikh Yasin Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Dengan Imam Al-Bajuri Cuma Satu Orang Siapa Sheikh Al-Akuri Jadi Kalau Saya Sebut Sanat Imam Bajuri Saya Mengambil Dari Guru Saya Murid Murid Sheikh Yasin Sheikh Abdurrah Panazari Ada Juga Orang Jakarta Ahmad Marwazi Beliau Dari Sheikh Yasin Dan Sayyid Muhammad Mereka Berdua Dari Sheikh Al-Akuri Sheikh Al-Akuri Dari Imam Al-Bajuri Saya Ijazahkan Siapapun Yang Orang Santri Disini Pesantren Semua Mu'allafat Al-Imam Al-Bajuri Ajaz Tukum Sanatnya Tidak Diulangi Apa Kata Beliau Al-Ismu Makna Ism Itu Maknanya Ada Dua Pertama Al-Wasam Ayy Al-Alam Tanda Tanda Yang Kedua As-Sumu Jadi Wawunya Dipindah Saja Depan Lalu Belakang Ismun Maknanya Al-Wasam Wasmun Wasmun Artinya Apa Tanda Sima Hum Fi Wujuhihim Min Asharis Sujud Sima Wasam Sama Apa Artinya Tanda 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 Itu Biasanya Di atas Di bawah Biasanya Tanda Orang Pinter Di Dengkul Di bajunya Di mukanya Di atas Maka Nyambung Al-Wasam As-Sumu Apa arti Sumu Di Saudi Mazhab resminya Kan Mazhab Sebelah Dulu Sekarang Tidak Tahu Baca Saidina Dalam Sholat Tidak 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 Makruf Bidak Masa Bidak Berarti Kalau gitu Sholat Kita Masuk Neraka Kullu Bidatin Masa Cuma Baca Saidina Dalam Sholat Langsung Dolalah Dolan Dolanan Kalian Tapi Gilaran Nyebut Raja Raja Nyebut Amir Amir Amirah Amirah Langsung Sahib Sumu Sahib Fadila Sahib Ma'ali Apa Artinya Sama Kan Sahib Sumu Apa Arti Sumu Yang Punya Makom Yang Tinggi Giliran Nabi Tidak 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 Sayidina Kebangetan Tidak 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 Alhamdulillah Berapa Tahun Ini Khotib Khotib Di Mekah Di Madinah Kalau Nyebut Sayidina Kayaknya Dia Menyembunyikan Sesuatu Dia As Wajah Cuma Mazhab Resminya Bukan As Dan Itu Kita Cek Di Toko Ngobrol Ngobrol Apa Kata Orang Itu Kamu Mazhab Kesebelah Tapi Kami Bukan Orang Sebelah Itu Orang Toko Banyak Orang Yang Tinggal Di Kampung Kampung Kota Madinah Kota Mekah Mereka Rindu Seperti Di Kota Tasik Maulid Nabi Bahkan Dihadiri Oleh Pemimpin Pemimpin Negeri Ini Di Sonobid Ya Guru Saya Cerita Kami Kalau Mau Maulid Kami Cari Dulu Kebun Kurma Yang Tidak Ada Kita Tidak Perlu Cari Kebun Apa Disini Kelapa Tidak Perlu Alhamdulillah Ini Nikmat Kenapa Antum Masih Tidak Bersyukur Masih Menghujat 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 Kapan Kita Mendoakan Mereka Sehingga Mereka Jadi Baik Tidak Suka Saya Juga Tidak Suka Beberapa Mereka Tapi Kapan Kita Mendoak Nya Supaya Negeri Ini Diberkahi Maka Saya Menghimbau Sebenci Apapun Engkau Doakanlah Orang Yang Mengurus Negeri Ini Ciri-ciri Ahlu Sunnah Meskipun Bentrok Dengan Pemimpinnya Tetap Mendoakannya Imam Imam Sufi Di Zaman Ahli Fikih Yang Sangat Mempuni Beliau Mengatakan Engkau Pasti Akan Kaget Orang Yang Paling Sedikit Melaknat Pemimpin Adalah Para Sufi Meskipun Mereka Paling Sering Disolimi Paling Sering Tidak Dihargai Giliran Mau Pemilihan Aja Didatangin Ya Tapi Kalau Tasik Enggak Alhamdulillah Sama Aja Dengerin Para Pemimpin Katanya Sama Aja Berarti Yang Diceritakan Imam Sha'roni Sama Imam Sha'roni Sudah Berbicara Beberapa Abad Yang Lalu Apa Kata Beliau Pemimpin Itu Baru Datang Kepada NP Mursyid Tarekat Orang Tarekat Kiai Ahli Zikir Ahli Hikmah Kalau Lagi Ada Hajat Hajat Beres Dia Lupakan Engkau Tapi Saya Dapat Kabar Pimpinan Kepolisian Di Jawa Barat Kiai Juga Bisa Baca Kitab Tapi Sembunyi Sembunyi Semoga Nanti Ditunjukin Baca Kitab Depan Antum Amin Diundang Sini Kita Kembali Apa Tadi Artinya Ism Ini Berpelan Pelan Karena Kitabnya Berat Ism Artinya Apa Tadi Apa Sudah Masuk Yang Kedua Sumuh Sama Apa Arti Sama Langit Tinggi Perendah Oke Berarti Arti Daripada Ism Tanda Tanda Dan Ketinggian Tanda Apa Tanda Tanda Bahwa Dia Seorang Kekasih Allah Tanda Tanda Bahwa Dia Adalah Wakil Wakil Allah Maka Coba Lihat Nur Muhammad Dipancarkan Dari Ahmad Ahmad Adalah Hambusan Dari Kul Hu Wallahu Ahad Itulah Rahasianya Kenapa Baca Kul Hu Sama Dengan Sepertiga Al-Quran Paham Jadi Bukan Kenapa Kenapa Tapi Itu Adalah Sifat Kodimiyah Allah Sifat Zatiyah Allah Saya Biasanya Sebelum Zikir Saya Baca Syahadat Asyadu Alla Ilaha Illallah Mengikut Coba Asyadu Alla Ilaha Illallah Wa Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Ahad Dhat Allah Ikutin Ahad Dhat Allah Ahad Adalah Hakikat Zat Allah Ahmet Ruh Allah Ahmet Ruh Allah Ahmet Adalah Hakikat Daripada Hambusan Ruh Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baru Dilanjut Kalau Faham Ini Faham Teori Nur Muhammad Kaedah Belajar Nur Muhammad Muhammad Nur 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 Allah Baca Sama-sama Muhammad Nur Allah Nabi Muhammad Adalah Nurnya Allah Tapi Tapi ada penutupnya Karena Ini Dah Akhir Zaman Hadis-hadisnya Sahih Tanda-tandanya Sudah Banyak Sudah Dekat Akal Muncul Ahmad Penutup Bernama Al-Mahdi Maka Kita Baca Al-Mahdi Khalifatullah Sama-sama Al-Mahdi Khalifatullah Itu Ini Boleh Disebut Dengan Haikalul Ma'arif Haikal Ma'arifat Apa Namanya Apa Arti Haikal Bahasa Arab Tiang-tiang Ma'arifat Atau Boleh Disebut Juga Peta Ma'arifat Allah Allah Ahad Itu Belum Ada Nama Allah Saat Dia Menyebut Dirinya Ahad Nama Wahid Belum Ada Malih Tersimpan Di Dalam Namanya Maka Dia Hanya Sendiri Inilah Masa Sebelum Adanya Masa Disebut Dengan Kadim Apa Namanya Kadim Gak usah Dipikirin ya Cuma kita Sebut saja Istilahnya Tapi Ia Mengatakan Kuntuhkan Zan Magfiyan Ini bukan Hadis Tapi ini Kalam-kalam Ilhami Kudsi Yang turun Kepada Wali-wali Allah Mengatakan Mengabarkan Aku Adalah Perbendaharaan Yang Tersembunyi Fa Ahbabtu An U'rafah Aku Ingin Dikenal Ahbabtu Aku Cinta Dikenal Fa Khalaqtul Khalqah Ini catat Ada tambahan Dari Al-Fakir Al-Razi Hashim Tekstnya Cuma Ada Gimana Khalaqtul Ada Tambahannya Wa Nafakhtul Ruha Itu tambahannya Belum ada Di kitab Mungkin Kalau ada Orang Tasik Nulis Kitab Termasuk Itu Khalaqtul Khalqah Aku Ciptakanlah Karena Aku Cinta Dikenal Jadi Yang Boleh Cinta Popularitas Hanya Allah Yang Boleh Cinta Viral Cuma Allah Ustadz Ajangan Jangan Minta Viral Repot Gak Enak Cukuplah Itu Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ahbab Alhamdulillah Kalau Kalau Tidak Betul Betul Mewakilinya Allah Cuekin Hawas Intan Surullah Yang Surukum Jika Engkau Membantu Menyebarkan Nurullah Allah Akan Tebarkan Nurnya Di Dalam Dirimu Kalau Ada Orang Bercahaya Dirinya Maka Dari sudut Manapun Akan Bisa Melihatnya Intan Surullah Itu Makna Ayat Kita Kembali Ke Lafaz Tadi Aku Ingin Terkenal Siapa Yang Bercara Allah Fakhalaqtul Halqah Wanafaktur Ruha Aku Ciptakan Makhluk Kita Tambah Fakhalaqtul Halqah Wanafaktur Ruh Aku Ciptakan Makhluk Jika Manusia Dari Tanah Dari Empat Unsur Alam Maka Spirit Yang Ada Di Dalam Diri Manusia Itu Dari Hembusan Zatku Bukan Zat Allah Yang Masuk Dalam Hembusannya Aja Coba Ini Jangan Salah Paham Banyak Orang Kebatinan Jadi Gila Dikira Allah Ada Di Dalam Dirinya Itu Bahlul Namanya Mending Torikoh Al Bahlul Itu Torikoh Lama Ngomongnya Allah Terus Tapi Dia Bukan Bilang Anallah Bukan Ini Ilustrasi Anallah Kias Saya Kalau Menghembus Di Balon Balonnya Menjadi Bulet Gak Itu Saya Atau Hembusan Saya Berarti Hembusan Dengan Yang Menghembuskan Beda Gak Tapi Yang Bisa Menghubungkan Hembusan Dengan Hembusannya Itu Ya Dia Itu Yang Ada Di Dalam Balon Itu Jadi Kita Ini Hembusannya Allah Bukan Zatnya Tapi Hembusan Itu Bersumber Dari Zatnya Coba Nafas Dari Dalam Badan Gak Atau Dari Telinga Kita Kalau Ngembus Dari Tangan Enggak Sama Allah Juga Begitu Wallillahil Masalul A'la Allah Punya Perumpamaan Perumpamaan Analog Analog Yang Tinggi Supaya Antum Tidak Membayangkan Diri Kita Ini Allah Karena Banyak Yang Sudah Kebelinger Baiklah Terima Kasih Karena Sudah Menyimak Gajian Dari Cak Nun Dan Juga Buya Ar-Razi Hasif Mengenai Nur Muhammad Semoga Kita Mendapatkan Pencerahan Kami Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh